Bismillahirrahmanirrahim Karena itu ayat puasa dimulai dengan iman Al-Baqarah 183 Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus Siam puasa Dirangkai dengan iman Itu bagian yang pertama Yang kedua Ini yang paling penting ya Dan ini saya ingatkan karena mungkin Barangkali baru kita ta'lim Jadi nanti ibu ta'lim dengan ustaz manapun Bapak ta'lim dengan ustaz manapun Tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini Yang paling istimewa Ketika Allah mengangkat derajat seseorang Itu ternyata ada yang dikhususkan Bagi yang khusus menuntut ilmu Di pilihan pertama tingkatkan iman Kalau belum maksimal Pakai tuntut ilmu Waladzina utul ilma darajat Saat anda datang Menuntut ilmu Kita punya pilihan Bisa istirahat, tidur Bisa main, bisa macam-macam Tapi kita memilih untuk belajar Apa yang disediakan Perhatikan Itu langsung diperinci oleh Nabi Dalilnya Hadis riwayat muslim Nomor hadis 1389 1389 At-Tirmidhi nomor hadis 2862 Kemudian Ibn Majah Nomor hadis 219 219 Saya bacakan hadisnya ya Setelah ini kita tutup Muqaddimahnya Kita kembalikan pada Bahasan kita Perhatikan kalimat Nabi Siapapun yang menyiapkan dirinya Dari tempat dia tinggal Menempuh jalan untuk belajar Ilman itu walaupun sedikit Kita belajar satu hadis saja Atau satu ayat saja Maka perhatikan Kata Rasulullah Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Yang pertama Allah akan berikan kemudahan Pada setiap langkahnya Untuk meneliti surga Satu Di orang yang menuntut ilmu Nanti dengan ilmunya Akan lebih mudah Dia masuk ke dalam surga Nanti kita terangkan Beda pahalanya Orang yang beribadah Dengan ilmu Dengan orang yang ibadah Tanpa ilmu Di ujung hadisnya nanti ya Dua Wa innal malaikata Dan sungguh para malaikat itu La tadau ajni hataha Saat penuntut ilmu Mulai berangkat dari rumahnya Itu sudah membentangkan sayapnya Ridhan di talibil ilmi Memberikan ridha Bagi para penuntut ilmu Saya informasikan yang penting Bu ya Pak Mohon maaf Kalau kita sudah mau belajar Dengan ustad mana pun Di mana pun Itu yakinkan pada diri kita Kata Nabi Kalau saya yang sampaikan Anda boleh ragu Tapi kalau Nabi yang sampaikan Jangan ada celah untuk ragu Kata Nabi Malaikat sedang memberikan ridha Membentangkan sayapnya Ridha malaikat itu dua artinya Dua Satu Mengaminkan doa yang dimohonkan Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan Di adabnya kalau kita sedang belajar Ikut pengajian Ikut ta'lim Tidak usah orang tahu Isi dengan doa Perbanyak Barangkali ini caranya Allah Memanggil bapak dan ibu Ada doa yang belum terkabulkan Setiap malam disampaikan Belum terkabul Sekarang Allah panggil Saking sayangnya orang Belum dapat kesempatannya Kita dipanggil Kalau anda sudah didudukan Sudah mendengar Ada kesempatan Belum melakukan juga Itu sayang Sayang Yang kedua Al-istighfarulahu Memohonkan ampunan Bagi para penuntut ilmu Memohonkan ampunan Tolong isi Belajar dengan siapapun Mulai berangkat Sampai pulang Ustadz yang belum datang Misalnya isi dengan doa Banyak istighfar Barangkali cara itu Yang terbaik Mengugurkan dosa kita Menambah amalan kita Yang terakhir Yang terakhir Perhatikan bahasa Nabi Dan keutamaan Seorang penuntut ilmu Bila mengamalkan ilmu Alal-abid Dibandingkan orang ibadah Tanpa ilmu Misal Ada orang sholat takbir Dia tidak tahu ilmunya Cuma ikut-ikutan saja Dengan yang sholat tahu ilmunya Takbirnya sejajar dengan bahu Misal Jemarinya tidak terlampau lebar Tidak terlalu rapat Angkat Rasakan buang Semua urusan dunia Ke belakang Begitu dia takbir Itu pahalanya Bedanya dengan Yang cuma sholat saja Seperti keutamaan rembulan Dibanding seluruh benda Yang ada di langit Kata para ulama Minimal seribu bulan Pahalanya Seribu bulan Ibu sholat tanpa ilmu Cuma dapat pahala sepuluh Alaan am 165 Tapi kalau sholat dengan ilmu Setiap takbirnya Sama dengan Seribu bulan takbir 83 tahun takbir tanpa henti Ada yang sanggup Satu menit saja takbir Begini terus Tidak ada Maka izinkan saya Bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga siapapun yang Hadir di siang ini Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bukan pertolongan Allah Tidak mungkin kita datang saat ini Semoga Allah Memudahkan segala kehidupannya Mengabulkan doa-doanya Dan memberikan pahala berlipat Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!